Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi, Pantauan Anda di sana. Apakah debu masih juga membayangi di ruangan kelas ataupun juga infrastruktur di sana, Reno? Selamat pagi, Marvin dan juga pemirsa. Memang betul saat ini saya berada tepatnya di lantai 4, bangunan dari SMP Negeri 290 Jakarta yang berada di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara lebih tepatnya. Kenapa saya berada di lantai 4? Karena memang di lantai 4 ini dikabarkan oleh pihak sekolah, ini adalah kawasan yang paling sering atau paling terdampak ketika ada angin yang membawa debu dari abu batu bara tersebut. Jadi, mengapa saya memilih tempat itulah menjadi salah satu alasan utama saya? Dan memang kalau dibandingkan dengan tahun 2021, kabarnya ini tidak terlalu parah, tetapi tetap saja mengganggu. Tapi untuk lebih detailnya, Marvin saya ingin mengajak Anda untuk berbincang langsung. Di sebelah saya sudah ada Pak Sunandar, Pak Sunandar bisa bergabung dengan saya di sini. Pak Sunandar ini adalah wakil bidang kesiswaan di SMPN 290 Jakarta Utara ya. Pak Sunandar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita pagi hari ini. Dibandingkan tahun 2021 dan tahun ini, yang kabarnya sekolah ini juga mulai ada kena dampaknya lagi dari abu batu bara, ini lebih parah yang mana Pak Sunandar? Sebetulnya kalau lebih parahnya lebih parah tahun 2021, karena tempat penampungan baturannya lebih dekat ke sini, sementara untuk tahun sekarang itu penampungannya jauh ke tengah laut. Tapi meskipun sudah lebih jauh dari tahun 2021, dampaknya masih terasa sampai dengan saat ini? Dampaknya masih terus terasa, terutama kalau ada arah angin yang mengarah ke sekolahan, dia akan masuk ke dalam sekolah di sini, seperti itu. Berarti ini juga tergantung dari arah anginnya itu sendiri ya? Baik. Marvin, saya mau ajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi, sebetulnya seberapa dekat jarak dari kelas ini, kelas 8 ya Pak ya? Kelas 8 ya. Kelas 8 ini di SMPN 290 Jakarta ke garis pantai. Kita akan lihat, masuk ke dalam boleh Pak Sunandar kita? Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi, permisi. Permisi Bapak. Saya izin mau lihat garis pantai ya Pak ya? Ya, ya, silahkan. Baik. Kita lihat Marvin. Oke. Ya, jadi memang jaraknya, jaraknya kalau kita tarik garis lurus dari kelas ini ke lokasi perairan begitu, ini tidak sampai 1 kilometer, saya rasa ya Pak Sunandar ya, tidak sampai 1 kilometer. Untuk itulah ketika anginnya cukup kencang dan mengarah ke bangunan sekolah SMPN 290, ini bisa dirasakan secara langsung begitu oleh para siswa. Tepatnya, khususnya di siswa-siswa yang berada di kelas ini Pak Sunandar ya? Ya, di kelas ini terutama, kelas 8A terutama di sini. Dan siangnya ada kelas 8C. Baik, untuk bisa lebih detailnya, saya mungkin akan ngobrol dengan beberapa siswa, boleh Pak Sunandar ya? Baik, saya akan ngajak ngobrol. Yang pertama, ini ada SEPTI ya. SEPTI, SEPTI ini ada, sudah kelas berapa SEPTI? Kelas 8. Kelas 8. Baik, SEPTI, katanya Pak Sunandar, tadi kan sudah mulai ada nih tahun ini lagi ada abu-abunya lagi ya. Kalau SEPTI merasakan juga nggak dampaknya? Lumayan, lumayan berasa. Dampaknya gimana? Agak sedikit kotor gitu mukanya, terus kayak badan kayak ada yang debu nempel. Sama kelas sih yang paling berasa. Berasanya kotor, sibuk membersihkan atau gimana nih? Iya, dua-duanya kayak harus bersihin terus terus kayak nempel apa gitu, debu nggak enak pokoknya. Thank you. SEPTI itu adalah salah satu murid di kelas ini, Marvin, yang juga merasakan dampak dari keberadaan abu batubara yang meskipun keberadaannya itu sudah agak jauh ke tengah laut, tetapi masih saja dirasa mengganggu begitu ya. Berikutnya saya ke, oke ini, Tamara ya. Tamara, Tamara juga berada di kelas ini. Kalau menurut Tamara, mengganggu tidak keberadaan abu dari batubara ini? Sangat mengganggu buat kayak belajar itu jadi kayak nggak konsen gitu. Sempat selain merasakan kotor, sampai merasakan sesak juga nggak sesekali? Sempat. Sempat ya? Iya. Setiap kali atau? Setiap kali atau hanya beberapa kali saja? Beberapa kali sih. Hanya beberapa kali? Iya. Jadi belajarnya juga nggak nyaman ya? Iya. Oke, baik. Makasih Tamara, Septi, dan Pak Guru yang sedang mengajar mohon maaf mengganggu. Oke, saya kembali bergabung dengan Pak Sunandar disini sambil kita memperlihatkan proses belajar mengajarnya disini. Pak Sunandar, ketika sudah ada pendapat dari siswa bahwa sebetulnya mereka ini terganggu, sedikit terganggu ya. Ini bagaimana sikap dari sekolah? Apakah ada rencana untuk mengurangi jam belajarnya mungkin? Atau ada kebijakan-kebijakan tertentu? Kalau dari sekolah tidak, rencana pengurangan tidak ada, tetap seperti biasa. Cuma ya mungkin kita menghimbau kepada yang berbenang lah untuk bagaimana mengusahakan mengecilkan polusi ini ke dalam sekolah disini kita aja. Rencana pengurangan jam belajar tidak ada ya? Tidak ada, tidak boleh didukurang. Tetap seperti biasa, cuma hanya mungkin kita, apa namanya, anaknya digunakan pakai masker karena untuk melindungi dari berdebu bara. Kemudian ya menghimbau kepada yang tadi berbenang supaya bagaimana solusinya supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi apakah sudah ada duduk bersama begitu antara pihak sekolah dengan pihak batubara untuk membahas solusi ini? Mungkin juga dengan perwakilan warga rusun ya, karena Marvin sebagai gambaran saja bahwa ini ada sekolah, disana adalah laut. Di depan saya tidak jauh, kurang lebih hanya sekitar 100 meter, itu ada rusun. Dan ini yang mengganggu seperti yang kita saksikan tadi di informasi pengantar, Marvin, ada sekolah, ada rusun, ini yang cukup mengganggu masyarakat. Begitu ya, apakah sudah ada upaya duduk bersama Pak Sunandar? Pihak batubara, pihak sekolah, dan juga pihak dari rusun awa itu sendiri? Kalau dari pihak sekolah belum, belum. Cuma kalau dari rusun ke pihak batubara sudah ada, tapi kalau sekolah belum ada, ya sampai sekarang. Tapi kalau saya lihat Pak Sunandar, kita melihat ini kan ruang kelas ini kan ada jendela yang bisa dibuka ya, kita lihat di situ ya. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa digunakan untuk filter supaya abunya tidak masuk terlalu banyak begitu ke dalam kelas? Karena tadi pengakuannya ruang kelas kotor, kemudian sesak nafas, seperti apa? Ya, sebelumnya pintu ini bisa digunakan dengan caranya membukanya tidak penuhnya. Cuma kalau nanti sore mereka sudah pulang ditutup, semuanya ditutup pintu jendela di sini untuk mengurangi debu masuk ke dalam kelas. Itu solusinya paling kami lakukan seperti itu selama ini. Itu saja. Apakah ada upaya Pak dari pihak sekolah untuk berkirim surat mungkin kepada pihak batubara terkait dengan keluhan-keluhan yang tadi ditemukan atau dialami begitu ya oleh para siswa di sini? Waktu itu pernah dari Dinas Kesehatan DKI datang ke sini, sudah hasilannya menyampaikan bahwa di sini ada debu barang, menanyakan dan sebagainya. Jadi nanti dipersilahkan siapa yang merasa tidak enak, tenggorok-tenggorokannya bagaimana, ada gejala yang tidak memungkinkan, disuruh ke rumah sakit atau puskesmas. Sudah pernah seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu saja. Langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Dibawa ke puskesmas rumah sakit, tapi pembayarannya oleh pemerintah? Oleh, iya. Seperti itu oleh pemerintah semuanya. Pak Sunandar, ketika kita berbicara soal, ini kan soal ruang kelas ya, tadi juga di awal tadi Anda katakan ini sebetulnya tergantung arah angin ya. Berarti tidak selalu mengarah ke dua kelas ini, tidak berada di ruangan kelas 8 ini ya. Tapi apakah berarti ada ruang-ruang lain yang juga terdampak dari adanya abu batubara ini? Ada, cuma dampaknya terlalu sedik kecil. Karena dia posisinya ada di sebelah kanan saya, di sana. Sementara tempat batubaranya ada tempat di ruangan ini. Jadi yang seperti itu. Jadi kalau yang lain terdampak, cuma kecil, tidak sebesar di sini. Kecil besar tapi tetap ada dampaknya Pak Sunandar ya? Dampaknya iya, ada dampaknya cuma ya, itu tadi antara besar dan kecil aja. Saya membayangkan, sorry, ini untuk operasional sekolah setiap hari Senin sampai hari? Hari Jumat. Berarti saya terbayang begini Pak Sunandar, setiap Senin sampai Jumat ada kegiatan begitu ya, ada aktivitas di sekolah ini. Sabtu minggu tidak ada kegiatan, Senin baru masuk lagi berarti. Sabtu minggu ini kan berpotensi kalau ada abu kemudian arah angin yang menuju ke sekolah ini, ke kelas ini. Abunya menumpuk dong Pak? Ya, memang yang sering terjadi penumpukan itu ada dari Sabtu dan Minggu. Karena mereka tidak ada aktivitas, walaupun ditutup saya katakan tadi, walaupun jendelanya ditutup yang namanya abu tetap masuk. Dan itu dua hari itu sudah sangat menumpuk di dalam kelas atau di Selasar. Yang jelas kalau di Selasar, karena kan di Selasar ini kan luas, tidak ada penghalang. Apun kalau di ruang kan ada jendela, jadi agak sedikit. Yang jelas di Selasarnya itu lebih banyak kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, berarti debunya, abunya lebih berasa di lorong Selasar-Selasar ini ya, karena ruang kelas sebenarnya tertutup jendela dan pintunya. Oke. Pak Sundar, singkat saja terakhir, apa upaya terakhir pihak sekolah untuk bisa meminimalisir dampak dari adanya abu batu bara, untuk dampaknya ke proses KBM, ke kesehatan para siswa, apa upaya dari pihak sekolah? Sebetulnya pihak dari sekolah ini sudah menghubungi ke bagian, apa namanya, batu barat. Atau kami tidak bisa ke sana, karena kan adalah salah satu tentu lah. Kemudian dari pihak sini, paling-paling itu, apa namanya, anak-anak suruh pakai masker kalau ke sekolah. Hanya mengandalkan preventif, jaga diri saja ya? Iya, kemudian paling-paling kalau sakit, arubahkan orang-orang kutus ke semas gitu aja, paling seperti itu. Tapi sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan belum? Kalau Dinas Pendidikan sepertinya sudah, tapi mungkin apa tindakannya ya sudah. Cuma dalam artian penanganannya, nanti mungkin proses dulu seperti itu mungkin. Masih koordinasi ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Senandar, Wakil Bidang Kesiswaan SMPN 290 Jakarta sudah berkabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya tadi, Marvin memang dampak dirasakan oleh para guru, oleh para murid begitu ya secara langsung dari Abu Batu Bara itu sendiri. Dan satu hal memang harus ada segera titik tengah, ada solusi yang secepatnya, bukan hanya solusi yang masih dirapatkan, dikoordinasikan, tapi solusi yang nyata supaya para murid yang sedang proses belajar mengajar ini, yang sedang mendapatkan pendidikan, mendapatkan materiti, tidak terganggu, entah itu kesehatannya, entah itu kenyamanannya dari segi kebersihan. Sementara demikian Marvin, informasi dari saya kembali ke Anda di studio. Baik, semoga menjadi perhatian dan dalam ke nyata. Terima kasih.